Halo Sobat Garuda Respons Justin Matiu setelah dikabarkan didekati PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Akun Instagram Indonesia Ad mengabarkan PSSI sedang melakukan negosiasi untuk mendatangkan dua pemain keturunan yang merumput di Liga 1 dan Liga 2 Belanda. Dua pemain yang dimaksud adalah Ilyas Alhaf, Almere City, dan Justin Matiu, top OSS. Kebetulan, kedua pemain ini beroperasi di posisi yang sama yakni winger kanan. PSSI tertarik kepada dua pemain yakni Ilyas Alhaf, Almere City, 26 tahun, dan Justin Matiu, top OSS, 27 tahun. Pembicaraan berlanjut antara federasi dan tim pelatih mengenai masalah ini. Semua keputusan dikembalikan kepada tim pelatih sesuai dengan kebutuhan tim, tulis akun Instagram Indonesia Ad. Unggahan di atas pun mendapat respons dari Justin Matiu. Pesepak bola 27 tahun itu menaruh emoji hati dan bendera Indonesia. Seakan menunjukkan dirinya siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mengacu kepada prestasi tim di musim 2022 hingga 2023, Ilyas Alhaf jauh lebih baik ketimbang Justin Matiu. Ilyas Alhaf membantu sang tim finis di posisi 3 sekaligus berhak promosi ke kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, pada 2023 hingga 2024. Sementara itu, Justin Matiu cuma mengantarkan sang tim finis di posisi 17 ERST Divisie 2022 hingga 2023. Namun, secara statistik atau pencapaian individu, Justin Matiu jauh lebih baik ketimbang Ilyas Alhaf. Justin Matiu mengoleksi 8 gol dan 2 asis dari 17 penampilan di ERST Divisie 2022 hingga 2023. Sementara itu, Ilyas Alhaf cuma mencetak 2 gol dan 2 asis dari 27 penampilan. Sekarang harapannya, jika Ilyas Alhaf dan Justin Matiu benar dinaturalisasi, lini depan tim Nas Indonesia semakin tajam. Lini depan yang tajam dibutuhkan tim Nas Indonesia saat turun di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!